Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat upload-nya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton! Melihat reaksi yang menyayat hati ini, aku memutuskan untuk pergi, jika terlalu lama berada di sini, nanti aku terbawa melankolis, dramatis, lebayis, dan narsisis. Aku doakan semoga pernikahanmu langgeng ya, Mas. Wanita itu panjang umur, sehat, kuat jadi bisa mendampingmu lama di dunia. Amin. Doa tulus yang kusertai dengan air mata haru. Maksud kamu apa? Doa kayak gitu, istri aku itu masih muda, seksi, cantik kenapa bilang panjang umur. Mas Agam terpekik, wajah pucatnya bertambah kaget. Loh itu, kan, doa yang baik, Mas. Bukannya aminkan, supaya kalian bisa hidup langgeng dan sejahtera. Aku tersenyum manis sekali, lebih manis dari gulaku. Usia itu bukan penghalang cinta, kok, Mas. Buktinya aku salut sama ketegaran hati yang kamu mau menikahi janda itu, coba pasti jarang laki-laki di dunia ini yang bisa seperti kamu. Tapi, maaf aku buru-buru mau berangkat ke bandara, calon suami aku yang ganteng, muda, tampan, tajir, yang adik kamu suka puji-puji itu sudah menunggu di Jepang, kataku lagi. Tangis Feby makin kencang begitu aku usai menyebut namanya. Sedangkan Mas Agam dan Bu Yuni seolah membeku, raut wajah mereka mulai tampak kemerahan, tapi bukan Bu Yuni namanya kalau tidak pintar menutupi suasana hati. Ah, mereka pasti tidak menyangka jika ternyata aku sudah tahu umur wanita beruntung yang menjadi calon istri Mas Agam. Salah satu keuntungan memperkerjakan suami dari geng Giba ialah, dia bisa memberi tahu ku banyak hal dari apa yang istrinya ketahui. Sombong kamu, siyah? Lihat aja nanti kita pasti bakalan lebih kaya dari kamu. Teriak Bu Yuni sembari meremas kartu undanganku yang mahal itu. Oh iya, pasti kalian nggak tahu, kalau ternyata calon istri Mas Agam sama neneknya Farel itu. Aku sengaja menggantungkan ucapan. Apa? Tanya mereka serempak. Sama-sama nenek-nenek. Aku tergelak, melihat ekspresi wajah mereka yang berubah pucat seperti orang ketakutan. Feby masih meraung di jalan, memanggil nama Farel dengan begitu pilu, sampai Mas Agam dan Bu Yuni terpaksa harus membopong tubuh Feby masuk ke dalam mobil. Sampai di Bandara Internasional Tokyo, kami disambut oleh pihak keluarga Farel. Ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di kota Tokyo. Pemandangan indah yang sangat indah, tak banyak polusi memanjakan mata juga udara. Roda hidup itu berjalan tanpa kita sadari akan sampai di mana. Tak pernah terlintas sedikitpun, aku akan menikah di negara ini, bersama seorang pria yang rela menjomlo sekian tahun demi menunggu aku dewasa. Meski banyak hal yang harus kami lalui untuk bisa dipertemukan lagi dalam sebuah cerita yang indah. Satu-satunya orang yang mengatakan, suka dengan penampilan sederhanaku bagai Upik Abu. Laki-laki aneh yang bersedia menjadi penyelamat hidupku. Dialah Farel, laki-laki yang kemudian berhasil meyakinkan bahwa dia yang terbaik, menjadi pelabuhan terakhir dalam sebuah penantian panjang. Aku tidak tahu seberapa banyak kekayaan yang dia dan juga keluarga besarnya miliki. Namun, setelah melihat semua ini, aku kini mengerti kenapa Feby bisa begitu tergila-gila dan sangat berharap pada Farel. Kasiaan. Aku sudah membuatnya patah hati. Welcome home, mia future wife. Farel menyambutku dengan sebukat bunga. Aku menerimanya dengan terkekeh, setiap kali dia memberi bunga, entah kenapa aku jadi teringat geng gibah. Kenapa nggak pohon sakura aja kamu kasih ke aku? Kalau dikumpulin bunga dari kamu itu udah bisa ngalahin taman bunga nusantara. Ide bagus, honey. Besok aku mau bikin taman bunga Azila permata hati. Ish, lebay. Aku memukul pundaknya dengan bunga yang aku genggam. Weh, calon abang ipar, kapan melepas masa jomlo? Gue jadi sedih, ninggalin elo di masa jomlo seorang diri. Farel pura-pura menangis dan tingkah mereka membuatku geli. Gue nggak jomlo, enak aja. Nih, gue bawa pasangan. Bang Rizal menarik Neva yang lagi asik menatap hiasan di rumah neneknya Farel hingga tak menyadari kehadiran calon papa barunya. Mereka memetik riang lalu berpelukan, lebih heboh dari penyambutanku tadi. Mereka asik bicara, karena kini Neva telah pandai bercerita, lalu kehadiranku pun teracuhkan. Farel menggendong Neva menemui keluarga besarnya yang sedang berkumpul di taman dan meninggalkan aku yang menganga bersama ayah dan Bang Rizal di depan. Astaga! Jadi calon istrinya itu, aku atau Neva? Aku gemetar, menunggu di dalam kamar yang dipenuhi banyak bunga mawar putih. Entah berapa lama dia menghias kamar pengantin ini hingga menjadi indah dan tak dapat terlukis dengan aksara. Ini malam pengantinku yang benar-benar pertama, karena saat dulu menikah dengan Mas Agam, kami tak bersentuham, hari pertama dia tidur di kamar dan aku memilih menemani ayah di rumah sakit. Tak pernah ada cinta di antara kami, aku tahu dia tak memiliki perasaan pada gadis kampung sepertiku, tak ada alasan dia menikahiku, selain untuk mewujudkan keinginan mamanya, mencari gadis kampung yang bisa mereka jadikan babu. Hingga pada akhirnya Neva bisa hadir itu hasil paksaan beberapa hari sebelum jadwal menstruasi, aku menganggap kehamilan itu adalah keajaiban untuk menguatkan aku dari kerapuhan. Namun, malam ini berbeda, dengan sepenuh hati aku akan memberikan mahkota berharga kepada calon imam yang aku pilih dan yakini. Pesta pernikahan mewah yang digelar tadi siang, tak menyurutkan semangatku untuk mereguk manisnya cinta pertama di malam ini. Farel masuk, setelah lebih dulu menidurkan Neva di kamar samping. Senyumnya mampu menggetarkan seluruh ruang dalam sukma, langkahnya berjalan mendekat, hingga jarak kami hanya sejengkal. Dia mencium keningku lama dan mulutnya melapalkan sebuah doa yang membuatku terharu mendengarnya. Akhirnya gadis desa yang judes ini, bisa jadi istriku juga, bisiknya saat kami mulai bertatapan. Akhirnya cowoknya Belin yang iseng ini, bisa meluluhkan hatiku juga. Aku membalas ucapannya. Itulah kehebatan Super Farel yang pertama, yang kedua kamu akan merasakannya sebentar lagi. Aku tersenyum seraya memberanikan diri menyentuh wajahnya yang telah halal menjadi suamiku. Dengan kekuatan bulan, Wonder Woman siap melawan. Farel mengambil tanganku yang ada di pipinya, lalu mengecuk tangan itu pelan, tapi bisa menggetarkan seluruh tubuh. Ya Tuhan, inikah nikmatnya cinta dalam pernikahan? Wajah Farel mendekat, mataku refleks terpejam, membiarkan apa yang ingin dia lakukan padaku saat ini, mencoba melupakan bayang masa lalu saat Mas Agam memaksaku melayaninya dengan penuh nafsu dan kesakitan. Kami bercumbu dalam heningnya malam, terjatuh di atas ranjang yang bertabur bunga mawar putih. Semua berjalan dengan semestinya, sampai pintu kamar terbuka dan Neva menerjang masuk ke dalamnya, naik ke atas ranjang dan menarik tubuh papa barunya yang untung masih mengenakan pakaian. Mau tidur sama papa, ayo, pa. Rajuk Neva. Aku bengong, Farel juga. Malam pertama yang sudah di depan mata pun, ambiar. Setelah hampir satu bulan tinggal di sana dan melewati rutinitas harian di kantor, hari ini aku, Farel dan Neva pulang kembali ke Indonesia, bersiap menjadi nyonya Farel dan akan tinggal bersama di kediaman yang baru dia beli tiga bulan lalu. Rumah itu paling bagus di antara yang lain, honey. Aku harap kamu suka, ya? Bisik Farel saat kami dalam perjalanan. Mau kecil atau besar, asal di dalamnya banyak cinta, aku pasti suka. Gak cuma cinta, aku udah suruh orang buat tanam bunga di halaman, jadi aku gak perlu repot beli lagi. Farel dan aku tergelak. Aku mau kamu sama Neva nyaman, jadi mulai sekarang kamu di rumah aja, gak usah kerja, oke, honey. Aku mengangguk siap, menatap kedua matanya, menikmati alunan cinta yang begitu indah. Rasanya aneh, sekarang kami berbicara sangat manis dan jarang berdebat, padahal perdebatan kecil dengannya itu kerap membuatku berdebar. Mobil yang menjemput kami dari bandara sudah berhenti di sebuah rumah megah dengan taman luas di depannya. Sebenarnya rumah ini terlalu luas untuk kami tempati bertiga, tapi Farel berencana memiliki banyak anak jadi rumah ini akan ramai pada waktunya. Sebagai istri, dimanapun suamiku tinggal, aku akan bersedia mendampingi. Aku baru turun dari mobil, ketika sebuah sambutan yang memekakan telinga terdengar dari belakang. Oh, jadi kalian, toh, orang yang udah ngeduluin anak saya beli rumah ini? Padahal saya udah suka banget sama rumah ini, tapi terpaksa ngalah. Eh, tetangga baru kenalan, dong. Saya nyonya Yuni, keturunan Ningrat, pemilik rumah di samping. Saya juga baru pindah sebulan lalu. Suaranya seperti tidak asing aku dengar, jangan-jangan. Aku menoleh dan hampir pingsan begitu melihat siapa wanita yang juga terkejut melihat kehadiranku. Kenapa dunia ini begitu sempit, tak bisakah dia menjauh dari hidupku beratus juta kilometer gitu? Ya ampun, sial banget nasibku tetanggaan sama babu ini lagi. Pekik Bu Yuni sembari menepuk keningnya, memperlihatkan gelang emas yang masih berjajar di tangannya. Yang sial itu aku, Bu. Kenapa harus ketemu ibu lagi? Bu Yuni beralih melirik farel yang sama terkejutnya seperti aku. Dia menyebabkan rambutnya yang kini berwarna pirang, lalu tersenyum manis sekali menunjukkan kawat gigi yang entah kapan terpasang di depan giginya, tingkahnya yang aneh membuat tubuh farel terlihat menggigil. Hingga dia lebih dulu masuk ke rumah sambil menggendong Neva yang seakan lupa itu adalah neneknya. Jangan kan Neva, aku aja mau pura-pura lupa kalau dia mantan mertuaku yang super ajaib itu. Enggak apalah, kita tetanggaan, biar nanti kalau kamu melarat, saya jadi orang pertama yang lihat. Eh, ngomong-ngomong kenapa pulang dari Jepangnya lama banget? Kehabisan buat ongkos, ya, makanya jangan sok nikah di Jepang kalau uangnya pas-pasan. Eh, bininya agam cantik, loh, lebih kaya dari kamu. Rumah ini dia yang beliin, hebat, kan? Makanya jangan suka sombong jadi orang, karena orang kaya itu banyak, nggak cuma kamu doang. Sebulan nggak ketemu, kirain sifatnya udah berubah, tapi ternyata masih bikin orang keki. Bu Yuni udah pidatonya? Saya mau masuk dulu, ya. Capek baru pulang dari Jepang. Eh, iya Bu Yuni udah pernah kesana belom. Wah, disana indah banget, Bu. Percuma jadi orang kaya kalau belum jalan-jalan ke luar negeri. Wajah Bu Yuni merenggut kesal, aku jadi makin gemar memanasinya, dari Roman wajah terlihat jelas dia pasti masih rajin berkeliling dalam kota, belum bisa nyasar minimal ke luar kota atau tersesat di pulau yang lain. Cuma Jepang aja, sih, kecil. Nanti kita mau ke Belanda sekalian, mau lihat kincir angin yang gede itu. Kenapa nggak naik haji dulu, Bu? Biar cepet tobat gitu. Jangankan naik haji, mau umroh 10 kali juga bisa. Menantu saya itu orang kaya, belum lagi ditambah anak saya yang PNS, Elah ah ah, cuma gitu, doang mah gampang. Alhamdulillah Mas Agam masih jadi PNS, aku kira udah dipecat. Enak aja sembarangan kalau ngomong. Anak saya itu pinter, jadi kerjaan dia bagus. Iya, pinter korupsi, hihihi. Wajah Bu Yuni memerah lagi, aku makin gemas sama mantan mertuaku ini. Kalau kamu udah melarat, datang ke kita aja, sih. Nanti saya pinjemin duit buat kamu pindah rumah. Sama, Bu. Kalau nanti menantu ibu yang kaya itu ngusir, jangan ragu, mampir aja ke rumah saya, nanti saya kasih kerjaan yang lumayan, deh. Aku menyeringai melihat wajah Bu Yuni yang makin keki. Yuni, dimana kamu? Sebuah teriakan dari depan rumah Bu Yuni, melengking keras menghentikan obrolan tak sehat kami, suaranya yang kejam itu membuatku penasaran dan ikut menoleh. Seorang wanita dari usia ku perkirakan sudah tua, rambutnya berwarna hitam, tapi aku yakin itu pasti hasil pewarna rambut karena hasilnya yang mengkilap, sangat menor, dengan gincu merah menempel di bibirnya. Meski wanita itu menggunakan banyak riasan tetap saja tak bisa menutupi keriput yang ada di wajahnya. Apa dia istri Mas Agam yang aku dengar usianya 60 tahun itu? Wanita itu berteriak lagi, membuat wajah Bu Yuni pucat seketika. Yuni, Kamu udah setrikain baju saya yang itu belom? Saya mau pergi, tapi baju masih kusut begini. Iya, eneng. Mama setrika sekarang, jawab Bu Yuni sambil berlari menghampiri wanita itu tadi. What? Aku gak salah dengar. Mama, Terus, bukannya itu nenek-nenek, kenapa dipanggil Neng? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.